Microsoft melalui divisi Microsoft 365 Defender Research Team berhasil menemukan bug atau celah keamanan berbahaya di aplikasi TikTok versi Android. Bug yang ditemukan pada Februari 2022 di aplikasi TikTok Android versi 23.7.3 ke bawah ini bisa digunakan oleh peretas atau hacker untuk mengambil alih akun TikTok pengguna. Jika sudah diambil alih, maka hacker tersebut bisa melakukan beragam hal melalui akun TikTok korbannya. Di antaranya seperti mengunggah video, mengganti video privat menjadi publik, mengirimkan pesan ke akun TikTok lain, melihat dan mengubah profil pengguna, dan masih banyak lagi. Tidak dijelaskan apakah bug ini turut melanda aplikasi TikTok versi ringan alias Lite dan pengguna TikTok versi iOS atau tidak. Buntut invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu, sejumlah perusahaan memilih angkat kaki atau berhenti beroperasi dari Rusia. Sebut saja perusahaan seperti Apple, Boeing, Disney, Ford, dan lainnya. Kini, dua produsen peralatan jaringan telekomunikasi Nokia dan Ericsson juga melakukan hal serupa. Keduanya dilaporkan mulai mengurangi aktivitas bisnisnya di negeri beruang merah itu dalam beberapa bulan ke depan. Nokia memutuskan untuk angkat kaki sepenuhnya dari Rusia. Rencananya, perusahaan asal Finlandia itu bakal menghentikan seluruh kegiatan bisnisnya pada akhir tahun 2022 ini. Berbeda dengan Nokia, Ericsson memilih untuk menangguhkan operasional perusahaannya di Rusia tanpa batas waktu alih-alih sepenuhnya hengkang dari Rusia. Aplikasi Facebook Gaming dipastikan bakal ditutup pada 28 Oktober mendatang. Usai dihentikan layanannya, aplikasi streaming game milik Meta ini tak lagi akan tersedia di Google Play Store dan App Store. Informasi mengenai penutupan Facebook Gaming disampaikan Meta melalui sebuah pengumuman yang tertera di halaman utama aplikasi. Tidak disebutkan secara pasti penyebab utama Meta menyetop layanan aplikasi Facebook Gaming. Meta menjelaskan pengguna masih dapat mengakses grup, menyaksikan live streaming, serta menjumpai konten terkait game melalui layanan gaming yang tersedia pada aplikasi utama Facebook. Meta sendiri baru-baru ini juga dikabarkan tengah menguji coba sebuah platform baru bernama Super. Konon, Super nantinya akan menggantikan aplikasi Facebook Gaming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.